Kalau sudah urusan Pilpres, tampaknya kubu Prabowo Subianto tidak bisa dipisahkan dengan pernyataan yang diwarnai dugaan kebohongan untuk memanipulasi masyarakat agar mendukung atau mengira Prabowolah pemenang Pilpres. Lagi ini kemudian dibantah secara langsung oleh SMRC gitu ya, SMRC secara resmi mengatakan bahwa tidak ada survei semacam itu dan kami tidak terlibat dalam survei yang seperti itu yang dilakukan 31 Oktober sampai 3 November. Soal urusan survei yang salah atau data-data survei yang salah atau hoax atau survei yang memihak kepada Prabowo Subianto itu sejak dulu sudah terbiasa kita gitu. Udah berkali-kali mereka lakukan dan memang modal survei. Jadi kalau sekarang Andri Rosyade atau salah satu elit partai Gerindra menyebarkan hoax soal survei ya biasa gitu. Mereka nyebarin hoax ya biasa, berbicara salah soal survei juga biasa. Cuma caranya sekarang agak berbeda. Biasanya gitu ya survei-survei yang memenangkan Prabowo Subianto itu diumumkan oleh pihak lembaga surveinya sendiri. Bukan sama Andri Rosyade. Ini sekarang sama elit partai Gerindra sendiri. Sementara pihak lembaga surveinya malah menyatakan bahwa itu adalah survei yang salah gitu. Itu hoax dan sebagainya. Ini kan berbeda gitu. Mestinya kan lembaga survei itulah yang mengumumkan data-datanya gitu. Umumkanlah gitu ya. Bukan malah Andri Rosyade yang mengumumkan. Tidak terlalu jauh berbeda. Ganjar Mahfud ada di angka 36,8 persen. Prabowo Subianto Gibran di angka 34,7 persen. Dan Anies Baswedan Muhaimin di angka 24,3 persen. Jadi ada selisih sekitar 2,1 persen kalau kita lihat. Ada 62,3 persen menyatakan sudah mengetahui. Dan lalu kemudian ketika kita tanyakan hanya kepada yang sudah mengetahui. Sejumlah kalangan menilai putusan MK tersebut merupakan penyalahgunaan wawonang. Untuk memudahkan putra Presiden Jokowi Gibran Raka Buming menjadi calon wakil Presiden. Bagaimana penilaian Bapak Ibu Saudara terhadap pendapat ini? Apakah setuju atau tidak setuju? Karena ini banyak perdebatan. Dalam narsum-narsum di media. Ada yang mengatakan ini asumsi saja. Spekulasi, ngarang-ngarang, terlalu curigaan, parno. Kita tanyakan kepada publik. Dan ternyata hampir 50 persen, 49,9 persen menyatakan setuju dengan statement ini. Bahwa 50 persen menyatakan bahwa ini adalah penyalahgunaan wawonang untuk memudahkan Gibran Raka Buming menjadi calon wakil Presiden. Ternyata dibantah oleh SMRC sebagai informasi bohong alias hoax. Lembaga survei manapun tidak ada yang berani merilis hasil survei yang seolah memenangkan Prabowo satu putaran. Apalagi selisih dengan lawannya sampai 20-an persen. Ini menyangkut reputasi seumur hidup. Sekali ketahuan ngibur tidak akan dipercaya lagi. Dan setelah dipikir-pikir lagi, ini semua jadi masuk akal. Kenapa mereka menyebarkan survei ini? Bahkan ada kader parpol sebelah yang ikut menyebarkan survei bohong ini. Mungkin ini untuk menutupi kenyataan sebenarnya bahwa hasil survei Prabowo makin jeblok. Mereka menghibur diri dengan survei kayak begini supaya akar rumput dan relawan tidak patah semangat. Malu sih kalau misalnya Prabowo udah didukung Jokowi, udah menggandeng anaknya Presiden, udah dibantu paman di MK, lalu ada koalisi super gemuk dengan partai besar. Masa kalah dengan Ganjar Mafut yang koalisinya langsing dan ramping? Halo, kembali lagi dengan saya, Indra Janiago, di channel TV Jurnal. Wah, terbongkar. Survei bodong dibuat demi nutupi survei Prabowo Gibran yang makin jeblok parah. Survei carta politika menunjukkan elektabilitas bakal Capres Prabowo Zbianto turun usai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan pendaftaran pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pada survei carta politika, pada 13-17 Oktober 2023, sebelum putusan MK, secara head-to-head, elektabilitas Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo. Prabowo 49,4 persen, sedangkan Ganjar 39,6 persen, atau selisih 9,8 persen. Namun, elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 44,4 persen. Berdasarkan survei periode 26-31 Oktober 2023, usai Gibran diumumkan sebagai Cawapres dan adanya putusan MK, elektabilitas Prabowo turun sebesar 5 persen. Selisih elektabilitas antara Prabowo versus Ganjar berdasarkan survei terbaru pun menipis, kini menjadi 3,6 persen. Elektabilitas Anis Baswedan juga turun setelah adanya putusan MK dan pendaftaran di KPU. Pada periode sebelumnya, elektabilitas Anis berada di angka 24,8 persen, sementara dalam survei terbaru turun tipis menjadi 24,3 persen. Carta politika juga melakukan simulasi tiga nama berdasarkan dengan elektabilitas Ganjar Pranowo-Maffet MD sebesar 36,8 persen, menjadi pilihan tertinggi responden. Duit Ganjar Mahfud unggul di atas Prabowo-Subianto, Gibran Raka Buming Raka, 34,7 persen, dan Anis Baswedan Moeimin Iskandar, 24,3 persen. Padahal sebelumnya, elektabilitas Prabowo-Subianto sempat konsisten berada di posisi puncak. Yunarto menilai anjloknya elektabilitas Prabowo lantaran dipasangkan dengan Gibran, yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi Dodo. Hal ini menurut Yunarto di latar belakangi putusan MK yang menyetujui batas usia capres-cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Publik juga menilai Presiden Jokowi Dodo turut campur dalam keputusan MK terkait batasan usia cawapres. Publik tahu bahwa Gibran merupakan keponakan Ketua MK Anwar Usman. Hal tersebut semakin menegaskan opini terhadap politik dinasti yang dilakukan keluarga Jokowi dalam memuluskan Gibran sebagai cawapres. Sementara mayoritas masyarakat menolak akan putusan politik dinasti tersebut. Gibran dinilai publik tidak pantas menjadi cawapres masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman menjadi pejabat publik. Polemik batas usia cawapres-cawapres berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta Alma Saki Biru dalam perkara nomor 90 karing PUU Strip Romawi 21 karing 2023. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf K Undang-Undang nomor 7 karing 2017 tentang pemilu berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Survei cerita politika dilakukan pada 26-31 Oktober 2023 terhadap 2.400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka face-to-face interview terhadap responden yang minimal usianya 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Pantas saja dulu ada kabar yang beredar bahwa Prabowo sangat panik ketika putusan MK jadi heboh. Prabowo yakin ini akan berdampak pada elektabilitas dan strategi politik yang dijalankan jauh-jauh hari. Capek-capek Prabowo dekat-dekat dengan Jokowi, susah payah dia bangun image sebagai capres yang sudah berubah. Tidak lagi temperamen, tidak lagi gebrak meja, tapi gara-gara menggandeng Gibran. Semuanya jadi kacau. Beberapa hari sebelum itu, ada yang menyebarkan hoax survei dari SMRC Saiful Mujani. Di survei itu dikatakan elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 45,3%, Ganjar Mahfud 22,9%, dan Anis Caimin 19%. Ternyata dibantah oleh SMRC sebagai informasi bohong alias hoax. Lembaga survei manapun gak ada yang berani merilis hasil survei yang seolah memenangkan Prabowo satu putaran. Sekali ketahuan ngibul tidak akan dipercaya lagi. Kalau tidak percaya, silakan cek lembaga survei yang pernah quick count memenangkan Prabowo. Apakah masih eksis sampai sekarang? Sudah lenyap entah kemana. Setelah dipikir-pikir lagi, ini semua jadi masuk akal kenapa mereka menyebarkan survei ini. Bahkan ada kader parpol sebelah yang ikut menyebarkan survei bohong ini. Mungkin untuk menutupi kenyataan sebenarnya, bahwa hasil survei Prabowo makin jeblok. Malu sih, kalau misalnya Prabowo udah didukung Jokowi, udah menggandeng anaknya Presiden, udah dibantu paman DMK, lalu ada koalisi super gemuk dengan partai besar, masa kalah dengan ganjar Mahfud yang koalisinya langsing dan ramping. Survei dibuat sedemikian rupa, sehingga Prabowo kelihatan sangat superior dibanding dua capres lainnya. Mungkin ini seperti disengaja, supaya masyarakat percaya bahwa Prabowo bakal menang satu putaran. Survei versi mereka, ganjar ketinggalan sangat jauh, perbedaannya sampai 22,4%. Mungkin ini ada tujuannya, yaitu menggiring opini masyarakat. Makanya, semua jadi masuk akal ketika mereka terus meng-counter isu politik dinasti, terus-terusan membela Gibran yang punya hak untuk ikut pilpres. Ada lagi narasi yang dibangun, yaitu, semakin Jokowi diserang, semakin naik elektabilitas Gibran, basar dua capres lainnya makin kelojotan. Gibran menjadi target operasi penjegalan karena terlalu kuat. Semua itu cuma narasi palsu untuk menghibur relawan dan pendukung, supaya tidak patah semangat sebelum bertanding. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Blunder parah, berakhir ketiban karma instan? Prabowo gandeng Gibran jadi cawapres gak bikin untung malah buntung? Mulai panik nih, ini buktinya. Kepantasan Gibran Raka Buming menjadi cawapres. 48,9% menyatakan tidak pantas. Dan ada 38,2% menyatakan pantas. Saya pikir kalau kita lihat, mungkin ini ya, salah satu faktor yang menyebabkan Mas Gibran ini memang punya potensi untuk menjadi beban atau liabilities buat Pak Prabowo dengan majunya menjadi cawapres. Karena tadi, kita lihat dalam beberapa rangkaian pertanyaan, keputusan MK-nya sendiri sudah dianggap kontroversial dan tonnya negatif, dianggap penyalahgunan wawenang oleh mayoritas dan responden. Dan kemudian terkait dengan tingkat kepantasan pun ternyata memang lebih banyak yang menyatakan bahwa Mas Gibran tidak. 55,4% menyatakan masih terlalu mudah. Belum terlalu memiliki pengalaman menjadi pejabat publik. Kita tahu, kota Solo, Mas Gibran memang serna, sudah menjabat. Tapi kita tahu, satu periode pun belum. Dan kemudian juga menjadi wali kota Solo ketika ayahnya masih berkuasa. Ayahnya juga dulu pernah menjadi wali kota Solo. Dan Solo sendiri juga, kalau saya tidak salah, hanya memiliki lima kecamatan. Atau beberapa kecamatan yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan ayahnya yang sebelum lompat menjadi seorang calon presiden, pernah masuk ke dalam gubernur DKI ya, jabatan gubernur DKI yang adalah ibu kota negara juga. Yang kedua, majunya Gibran, Raka Buming sebagai calon wakil presiden merupakan praktek politik dinasti yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Positif maupun negatif gitu, ya pada sisi elektoral gitu. Nah, yang menarik adalah pertama, saya fokus ke kubunya Pak Prabowo Gibran gitu. Ada tiga kluster yang tanda kutip negatif kepada Prabowo dan Gibran. Dan ini kita lihat nanti nih, ini kan sekarang yang muncul ya, karena data kami ini ngambil dari tanggal 21-23, ya secara real gitu, isinya baru para influencer aja, yaitu tokoh-tokoh yang membentuk opini. Nah, ada tiga kelompok yang tanda kutip negatif kepada kubunya Prabowo dan Gibran, ya pasca pencapresan tersebut. Ini bisa memperlemah posisi Prabowo sendiri. Kenapa? Ada beberapa hal saya kira. Pertama, kalau kita lihat dari Bursa Liga Cawapres sebelum ini kan, itu selalu bertengger tiga nama, Sandi Uno, Erik Thohir, dan juga Ridwan Kamil. Dan di luar itu, selalu di luar itu, seperti katakan Erlangga ataupun Gibran. Jadi setelah secara Erlangga, sebenarnya nggak masuk sebenarnya Gibran. Kemudian juga di harapan tadi Gibran yang saya dengar itu, dia bisa tahu, meraih suara dari Jawa Tengah sebenarnya. Dan anak muda. Anak muda ya, di generasi milenial dan Z yang katanya 56 persen, itu adalah menjadi voters di pemilih 2024. Jadi harapannya dari sana. Tapi kemudian kan muncul isu ya, kemarin juga dimutus di mahkamah konstitusi, yaitu masalah politik dinasti. Nah, ini yang kemudian saya kira akan dikapitalisasi oleh masing-masing lawan ya. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Chaniyako di channel TV Jurnal. Keputusan calon Presiden Prabowo Subianto yang mengganding wali kota Solo, Gibran Raka Bluming Raka, sebagai langkah penuh resiko. Keputusan ini bisa menjadi blunder yang memungkinkan Prabowo kembali menelan kekalahan pada pemilihan Presiden 2024. Bagi Prabowo, keputusan ini mungkin biasa. Mengingat ia berlatar belakang militer, terbiasa dengan keberanian ambil resiko dalam memutuskan sesuatu. Tetapi dalam situasi politik, ini bisa sebagai blunder yang memungkinkan Prabowo kembali kalah. Bahkan kekalahan yang lebih buruk dan menyakitkan dari Pilpres 2014 dan 2019. Kekalahan yang mengancam Prabowo di Pilpres tahun depan ini bisa disebabkan dari kepercayaan publik, khususnya pendukungnya di pemilu lalu. Prabowo akan dianggap melanggangkan politik dinasti dari Joko Widodo.